Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Lukas Pasal yang keempat, ayat 14. Sampai dengan ayat 21, demikian Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan bertersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat, Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan Nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada pada aku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, Pada hari ini, kenap lah Nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu teriring salam dari Amang Preses, Pendeta Juniaster Huta Uruk bersama dengan Inang. Saat ini beliau melayani di HKBP Bonang Indah, di Resort Bonang Indah. Tadi beliau kontak dengan saya sebelum kami tiba di tempat ini, beliau menitipkan salam untuk seluruh jemaah. Memang kita sudah beberapa kali bertemu Bapak Ibu, tetapi untuk melayankan firman baru ini, saya diizinkan terlebih bersama dengan saudara-saudari, izinkanlah saya perkenalkan diri secara resmi melalui mimbar ini. Saya Pendeta Tonggo Panatap Naluhut Sitompul, istri saya Borumanurung, ada di antara Bapak Ibu, tidak salah saya rasa saya perkenalkan, anak kami tiga orang, dua laki-laki, satu perempuan, paling besar kelas 6 SD, paling kecil dua tahun sembilan bulan. Saya melayani di distrik tanggal 29 Januari ini, kenaplah saya satu tahun melayani di distrik ini. Jadi pelayanan pertama saya di distrik ini adalah di HKBP Tangerang Kota, pada tanggal 7 Februari pada saat Pendeta Daniel Harahap diojakkan di tempat ini. Jadi dulu saya yang meragenda Bapak Ibu pada saat itu, menemani emang preses. Sebelumnya saya di distrik 23 Bin Jelangkat sebagai sekretaris distrik, bersama dengan emang Hutoru. Jadi kami sama-sama pindah ke sini. Kami tinggal di perumahan Serang City, Blok AB nomor 01, silakan Bapak Ibu datang ke rumah, menatau ada pesta di Serang, atau jalan-jalan ke Anyer, sehingga di rumah. Mama saya buru siregar, mertua saya buru syahaan. Demikian perkenalan dari kami, boleh kita sambung nanti. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat 20, seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Tetapi begitu kita sampai di ayat 21, itu adalah kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. ketika Yesus mengatakan, pada saat kau mendengar, genaplah apa yang sudah dituliskan. Ini menurut saya hal yang sangat punya kekuatan yang besar. Bayangkan Anda ada dalam posisi miskin, tertindas, terbuang, buta, ada di tengah-tengah pergumulan, tiba-tiba datang angin segera yang mengatakan, firman Tuhan datang memberikan kekuatan. Dan itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Firman Tuhan sanggup melakukan beberapa hal yang menurut logika berpikir manusia mungkin tidak. Tetapi bagi Tuhan, kalau ia katakan, ya, maka itu sudah pasti, ya. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kabar baik, berita sukacita itu akan sampai kepada orang-orang miskin, meskipun firman Tuhan tidak mengatakan, bahwa miskin yang dimaskut adalah miskin secara materi. Miskin itu berarti bukan lagi hanya sebatas angka, Bapak Ibu. Miskin itu bisa secara fisikis, miskin hati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kabar baik itu datang dan masuk kepada orang-orang yang seperti itu. Miskin pertemanan, merasa kesepian, sendiri di tengah-tengah kehidupan, punya harta, tetapi tidak memiliki kenyamanan dan ketenangan, serta kedamaian. punya anak, tapi seolah-olah tidak punya, karena tidak pernah ada yang menanyakan kabar. Punya keluarga, tetapi keluarganya hanya sekedar saja, seperti teman dalam sebuah hotel, hanya berjumpa ketika mau tidur. Tidak ada lagi waktu bersama-sama. Orang-orang miskin yang seperti itu, yang punya pergumulan berat sekalipun, yang sudah dalam doanya selalu kepada Tuhan, untuk hal-hal baik terjadi dalam kehidupannya, tapi belum terjadi sampai pada detik ini, Tuhan sesungguhnya bersama dengan dia. Makanya pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya, Anda yang sedang dalam pergumulan, yang terbuang, yang merasa tersisi, ditinggalkan, tertindas, miskin dalam hati, apakah Anda percaya, bahwa Anda dan saya, saat ini bersama dengan Tuhan? Karena muncul pertanyaan-pertanyaan di luar Bapak Ibu, yang mulai mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, apakah benar Allah itu masih tetap setia bersama dengan saya? Kalau Tuhan setia dengan saya, kenapa saya dibiarkan bergumul? Kalau Tuhan benar menyayangi saya, kenapa doa anak saya untuk lulus salah satu sekolah? Ternyata gagal. Kalau Tuhan menyayangi saya, kenapa ketika saya melamar pekerjaan selama setahun ini, tidak pernah diterima? Kalau Tuhan sayang kepada saya, kenapa saya berdoa kepada Tuhan? Pemalum masyidninatutuakku Tuhan, hapelos mati. Adakah yang salah ditanyain? Adakah yang salah dengan doanya? Ketika seorang naposobulung berkata kepada saya, saya berdoa tiga tahun lamanya Pak Pendeta, supaya Tuhan mempertemukan saya, dengan jodoh saya. Dalam setiap aktivitas gereja, saya adalah orang yang suka. terlibat. Dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, saya ikut terlibat. Pertangianan, saya ikut terlibat. Tapi tiga tahun saya berdoa, supaya Tuhan mempertemukan jodoh saya. Karena setiap saya pulang ke rumah, hanya satu pertanyaan Bapak saya, endiga kumangulia ma'am. Tetapi selama tiga tahun ini, tidak pernah dipertemukan dengan jodoh saya. Masih adakah Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu ini pertanyaan teodesi, mempertanyakan keadilan Tuhan. didia doho Tuhan, tikimersita ono nao. Dimanakah kau Tuhan, ketika aku di dalam situasi hidup, yang berat ini? Karena memang antara ideal dan real, sering sekali berbeda Bapak Ibu. Idealnya ketika saya katakan shalom, maka Anda akan mengatakan shalom. Kalau saya katakan haleluya, maka jawaban Anda idealnya adalah, puji Tuhan. Sehat dohamu amang, jawaban idealnya adalah, sehat amang. Tetapi realnya, saya katakan shalom, haleluya, belum tentu Anda menjawab saya kan? Sehat dohamu amang, belum tentu Anda mau merespon saya. Itu idealnya. Tetapi apakah hidup harus berhenti? Oh tidak. Makanya kepada jemaat saya katakan, angin datang, bukan hendak merobohkan pohon. Tidak. Tetapi angin datang, hendak menguji ketahanan akar. Apakah akarnya kuat atau tidak. Pergumulan itu datang, bukan mau menghancurkan Anda. Tidak. Pergumulan itu dibiarkan oleh Tuhan, terjadi dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya, punya maksud, menguji ketahanan iman ini. Seberapa kuat kita, di dalam pergumulan. Oh jangan berpikir saudaraku. Jangan berpikir bersama dengan Tuhan, Anda tidak akan punya pergumulan. Oh tidak. Murid-murid bersama dengan Yesus dalam satu kapal, ketika mereka ada dalam satu perjalanan, apakah ombak tidak datang? Oh, badai Bapak Ibu datang. Yesus di mana? Yesus bersama dengan mereka. Yesus bersama dengan mereka. Oh jangan Anda pikir kita tidak akan dicobai. Baca firman Tuhan, dia akan mengatakan, ketika Yesus selesai dicobai, Iblis pergi meninggalkan dia, dan menunggu waktu yang baik. Artinya saya dan Anda, akan terus dicobai. Saya dan Anda akan selalu mengalami pergumulan dalam hidup ini. Hanya orang mati yang tidak punya pergumulan Bapak Ibu. Oleh karena itu, selama Anda hidup, percaya saja kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Makanya saya tersenyum dalam hati. Terkadang kita kaum Bapak, lebih percaya kepada tukang pangkas daripada kepada Tuhan. Ketika tukang pangkas mengatakan, kanan Pak, kanan. Apalagi pada saat mencukur Bapak Ibu. Pisau sudah di sini. Ada yang berani melawan kalau dia bilang tunduk. Tidak ada. Begitu dia bilang tunduk, tunduk. Apakah ada dari antara kita yang mempertanyakan, apakah tukang itu, tukang pangkas atau barbershop itu, punya sertifikat kejiwaan yang benar? Karena dia bermain dengan pisau. Tidak ada. Sama seperti ketika Anda naik angkot, Bapak Ibu. Anda lihat angkotnya, begitu Anda lihat, Anda stop. Tidak tanya supirnya sehat apa tidak. Semalam bergarang atau tidak. Anda masuk. Kenapa? Karena Anda yakin itulah profesinya. Pasti dia menguasainya. Nah pertanyaannya, kenapa kita ragu kepada Tuhan? Yang sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapak, jika tidak melalui aku. Dia yang pernah dari sana ke sini, dan dari sini kembali ke sana. Kenapa kita tidak percaya, Bapak Ibu? Hujan tidak akan pernah mampu, payung tidak akan pernah mampu menghentikan hujan. Tetapi dengan payung, Anda bisa terus berjalan, meskipun di tengah-tengah hujan. Imanmu tidak akan pernah mengatakan, kau tidak akan punya pergumulan. Tetapi dengan iman, kau akan terus mampu berjalan, walaupun kau punya banyak pergumulan. Amin. Bukankah Khalil Gibran mengatakan demikian? Hidup kita ini terkadang seperti mutiara. Mutiara itu Bapak Ibu masuk, pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang. Dan ketika pasir itu masuk ke dalam tubuh kerang, lalu kerang itu mengeluarkan cairan, karena dia merasa kesakitan. Dan ketika dia kesakitan, cairan itu lama-lama berkumpul, mengeras, menjadi satu mutiara yang indah. Kenapa kita tidak mengaminkan itu? Mungkin hari ini aku menangis, kemarin aku menangis, aku bergubul saat ini, berbeban berat, tetapi aku percaya, besok akan lahir satu mutiara yang indah dalam kehidupanku. Keyakinan orang Kristen akan penyertaan Tuhan, bagi mereka yang tertindas, miskin, terbuang, itu harus dibangkitkan. Karena firman Tuhan hari ini digenapi, mereka juga penting dihadapan Tuhan. Itu yang pertama yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, yang kedua dia mau mengatakan, pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Tertawan bukan lagi secara fisik pada masa sekarang Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu, kita banyak ditawan, dipenjara oleh rasa, perasaan kita, rasa dengki, iri, benci, dendam, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, rajinlah bersekutu bersama dia, hanya itu obatnya Bapak Ibu. Rajinlah bersekutu bersama dengan Tuhan. Makanya ketika orang Kristen berkata, apa obatnya Pak Pendeta? Saya katakan, kalau kau memiliki kebencian, dendam, sakit hati, leburkanlah dalam doa. Doa itu adalah kunci yang membuka gembok di pagi hari, dan menutup gembok di malam hari. Doa itu adalah hak orang Kristen. Kalau kau tidak berdoa yang rugi bukan Tuhan, kau sendiri yang rugi. Karena waktu diberikan oleh Tuhan. Makanya bersekutulah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan peribadahan. Rajinlah entah secara online atau secara offline, sebagaimana yang diaturkan oleh pemerintah menurut protokol kesehatan. Tetapi ikutilah peribadahan. Karena hidup kita ini sebentar seperti uap lalu hilang lenyap. Kalau Tuhan mengatakan selesai, jangan pikir Anda bisa memperpanjang dengan kekuatanmu. Saudara-saudari, firman Tuhan ini sangat indah. Saya adalah orang, seorang pendeta yang tidak pernah mempersoalkan ketika jemaah tidur di gereja. Pada saat saya khotbah. Dalam hati saya, kalau saya melihat jemaah tertidur pada saat saya khotbah, saya selalu berkata dalam hati, terima kasih Tuhan. Ternyata khotbah ini bisa membuat dia tertidur. Mungkin tadi malam, dia harus makan obat supaya bisa tidur. Di rumah sakit mahal Bapak Ibu, supaya Anda bisa tidur. Kenapa? Karena bagi saya khotbah itu bukan urusan manusia Bapak Ibu. Untuk berdiri di mimbar ini, menjadi seorang pengkotbah, itu tidak gampang. Itu harus penuh persiapan. Banyak berdoa, banyak membaca, banyak menulis, banyak persiapan. Tetapi untuk menjadi seorang pendengar kotbah yang baik juga, perlu persiapan Bapak Ibu. Anda juga harus perlu berdoa. Kenapa? Karena maleng-leng doa TATKU. Saya sangat sedih ketika saya menjadi jemaat, dan ketika pendeta prosesi dari depan, saya mendengar jemaat mengatakan, Anggo om murum namah kita benoni pari jamiton. Holan Israel dari hatayon. Lilingnya semua limbereng manon minimal opak 5 minit. Hati saya sakit Bapak Ibu. Saya katakan kepada mereka itu. Kenapa tidak kalian doakan? Begitu Anda lihat prosesi berjalan, dalam hatimu Tuhan, berkatilah pendeta kami. Supaya kami datang dan pulang tidak sama lagi. Karena seenak-enaknya kotbah, pasti ada yang tidak suka. Dan setidak sukanya banyak orang terkait satu kotbah, pasti ada sukanya. Oleh karena itu jangan melihat orangnya yang kotbah, tapi ambillah firman Tuhan, apa yang perlu untuk kehidupan. Rajinlah bersekutu. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kotbah bukan urusan manusia. Karena itu saya buktikan. Melarok partigarasi sama kata hitam. Saya pernah melayani di daerah Tiga Ras. Tiga Ras itu kurang lebih 47 km dari Pematang Siantar. Di situ kalau orang hari Minggu Bapak Ibu, zaman 6 pagi lonceng bunyi. Itu artinya hari Minggu hari ini. Orang tapi bukan ke gereja, pergi ke kebun Bapak Ibu. Dia periksa dulu air, dia periksa dulu kebunnya, dia periksa ternaknya sebentar, lalu nanti jam 9 lonceng berbunyi kembali, itu artinya, hei kau harus pulang, kita mau gereja. Mereka kan pulang dari kebun, lalu jam 10 lonceng berbunyi lagi, itu artinya sekarang kita masuk. Teribadah Minggu. Ketika kami beribadah seperti biasa, seorang ibu, seorang ibu sudah mulai mengantuk. Dari mimbar ini enak sekali melihat yang mengantuk Bapak Ibu. Kalau dia mengantuk, dia turunnya lambat, tapi cepat naiknya karena kaget. Tetapi orang yang mengerti dan memikirkan, dia cepat turun Bapak Ibu. Tapi lambat naik. Karena dia berpikir, oh itu ya. Ketika kami ibadah, ibu ini sudah mengantuk. Dan ketika saya kot, saya pastikan dia tidak lagi mengantuk, tapi sudah tidur. Kenapa? Karena sudah begini ya Bapak Ibu. Sifatnya tipul tu pudi. Kadang ke samping. Seperti yang saya katakan, saya tidak terbeban dengan ini. Dan sudah saya buktikan secara teori dan praktik. Yang menarik adalah, ketika kami salaman di pintu, pada saat itu belum COVID, saya masih praktik. Begitu saya katakan, selamat hari Minggu inam. Dia katakan, terima kasih Pak Pendeta, kotbahnya luar biasa. Dari situ saya punya kesimpulan, oh ternyata, kotbah itu bisa masuk Bapak Ibu. Sama seperti anak bayi yang tidak kelihatan dalam perut seorang ibu. Musik klasik diperdengarkan. Anak bayinya tidak kelihatan. Dia masih ada dalam gandungan seorang ibu. Tetapi musik klasik itu, bisa mempengaruhi intelektualnya. Saya yakin firman Tuhan juga begitu. Tetapi kalau boleh jangan tidur Bapak Ibu. Firman Tuhan mau menguatkan kita. Persekutuan itu penting dengan Tuhan Bapak Ibu. Persekutuan dengan Tuhan itu perlu. Dan itulah kekuatan kita. Yang ketiga dia mau katakan, orang buta akan melihat, jika anda dihinggapi oleh firman Tuhan, dan kau percaya firman Tuhan adalah keselamatan, kebutaan secara rohani, akan hilang. Kita tidak lagi bicara secara fisik Bapak Ibu. Karena terbukti, Fanny J. Crosby, lahir tahun 1820, dan meninggal tahun 1915. Dia adalah seorang buta, yang ketika berumur 6 minggu, dia buta secara permanen oleh karnamal praktek dari seorang dokter. Informasinya demikian. Dia buta, tetapi anda percaya, 8000 syair bisa diciptakan dalam kebutaan. Berarti kebutaan secara fisik, bukan lagi halangan pada masa sekarang ini. Tetapi kebutaan secara rohani. Buta melihat penderitaan orang lain. Buta melihat kehidupan orang lain. Buta melihat orang tuanya yang menderita. Buta melihat pergumulan-pergumulan orang di sekitarnya. Itu yang disentuh oleh firman Tuhan. Supaya itu hilang lenyap Bapak Ibu. Ingatlah hidup ini seperti roda. Bisa berputar terus. Sekarang mungkin anda di atas. Tapi mungkin besok anda ada di bawah. Sekarang yang anda di bawah, mungkin besok anda akan di atas. Oleh karena itu, firman Tuhan memuatkan kita. Jangan menganggap remeh atau menganggap rendah orang lain Bapak Ibu. Anda yang punya kendaraan, jangan menghina mereka yang tidak punya kendaraan. Besok mungkin anda perlu bantuannya ketika bantumu pecah. Anda yang punya kesempatan besar, jangan menghina mereka yang tidak punya kesempatan. Besok mungkin mereka punya peluang yang lebih besar daripada anda. sebaik-baik orang pasti ada musuhnya. Sejahat-jahat orang pasti ada temannya. Anda tidak bisa membuat semua orang bahagia di dunia ini. Daktolak mui. Tetapi target kita adalah membuat Tuhan senang. Jika itu terjadi, maka hidupmu akan bahagia. Makanya ketika ditanya, di mana tempat yang paling indah di dunia ini? Tempat yang paling indah di dunia ini adalah ketika kau berada di dalam hati dan doa orang lain. Itulah tempat terindah. Ketika kau berada di dalam hati dan doa orang lain. Makanya buatlah hidupmu Bapak Ibu berharga bagi orang lain. Saya katakan itu kepada kaum ibu. Di keperpunguan saya selalu katakan itu. Jangan mau tersinggung kalau orang bicara tentang dirimu. Mula di bahata-hata halak. Buasa berarti nadirohana dohamu. Tirulah seperti elang. Hanya burung gagak yang mampu menggigit elang. Tetapi apakah elang itu membalas atau tidak? Yang dia lakukan adalah dia terbang setinggi-tingginya Bapak Ibu. Ketika burung gagak itu menggigitnya, dia terbang setinggi-tingginya. Sampai burung gagak itu tidak lagi memiliki oksigen. Akhirnya jatuh sendiri Bapak Ibu. Ketika kau dihina orang, dicaci orang, dimaki orang. Bawa setinggi-tingginya kepada Tuhan. Supaya dia jatuh sendiri. Kau tidak perlu membalaskan itu. Karena Tuhan yang akan membalas setiap kejahatan. Dan yang terakhir firman Tuhan mau mengatakan kepada kita. Dengan firman Tuhan, tahun rahmat Tuhan, pengharapan dibangkitkan kembali. Bagi orang yang tadinya putus asa, dibangkitkan kembali. Bagi orang yang tadinya kecewa, dan bahkan mau menjauh dari kehidupan rohaninya, ditangkap kembali oleh firman Tuhan. Dibawa pulang kembali seorang anak. Hakikatnya dikembalikan seorang anak dihadapan Tuhan. Jangan Anda biarkan hakikat itu diambil. Di Pematang Syantar, ada satu pertanian, namanya Pertanian Selaras Alam. Dikelola oleh seorang bapak. Jadi kalau Pertanian Selaras Alam itu organik, Bapak Ibu. Kandang ayam di atas, ikan di bawah. Nanti di sana, ikan ada ternak. Ternak itu makan rumput dari sayur-sayuran yang organik di situ. Nah mohon maaf, kotoran hewan ternak tersebut jadi biogas. Dipakai di rumah. Jadi itu pertanian Selaras Alam. Yang menarik adalah, kandang ayam di atas pola. Itu menarik bagi saya. Dan itu saya tanyakan. Kenapa ayam-ayam yang ribuan ekor ini tidak terbang? Saya katakan. Padahal kandangnya seperti ini, Bapak Ibu. Pendek. Pendek kandang ayam itu, ayam potong itu. Kenapa tidak terbang? Kenapa tidak lompat keluar? Petugas yang mengatakan kepada, oh hakikatnya sebagai sekor ayam sudah kita ambil, Pak Pendeta. Maksudnya bagaimana? Ayam itu, Pak Pendeta, hakikatnya dia harus cari makan dari tanah. Jadi dia harus mengais tanah, supaya diambil makan dari situ. Nah kita buat berbeda. Dia ada di atas papan, jadi dia cari dari papan mana ada, tapi kita kasih makan. Begitu dia cari, kita kasih makan. Akhirnya dia lupa. Kalau mau makan itu harus nyari dari tanah. Karena dia pikir, aku akan dikasih makan. Nah jadi seandainya ini tidak ada pagar pun, Pak Pendeta dia tidak akan melompat. Karena dia sudah tidak lagi sadar kalau dia ayam, katanya. Yang menarik bagi saya kata hakikat itu, Bapak Ibu. Hakikat itu yang menarik. Ternyata kalau hakikat kita diambil, kita bisa tidak sadar, Bapak Ibu. Pantaslah kejahatan dilakukan. Karena hakikatnya sebagai anak Tuhan sudah diambil. Firman hari ini mau mengatakan, oh tidak, pengharapan itu ada. Hidup ini adalah kesempatan, Anda menyanyikan itu. Makanya ketika Anda bertindak, bertindaklah seolah-olah besok kau akan mati. Dan ketika Anda berbuat, berbuatlah kepada orang lain, seolah-olah orang lain itu besok akan mati. Setiap saya berkotbah, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya gajang mau murmuna. Alai setiap saya berkotbah, saya selalu berpikir, salah seorang dari Anda besok akan menghembuskan nafas. Sehingga hari ini, dia harus mendengar kekuatan dari Tuhan. Dan saya juga berpikir, besok atau nanti saya akan mati. Sehingga hari ini, saya harus memberikan yang terbaik. Itu prinsip hidup saya. Jika semua kita berpikir, bahwa besok aku akan mati, maka aku akan melakukan yang terbaik. Tidak ada kejahatan, Bapak Ibu. Persoalannya, banyak orang Kristen berpikir, bahwa dia hidup selamanya. Itu persoalannya. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, tidak hidup sebentar di dunia ini. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi, masih ada kesempatan. Dan itu dimulai dari keluarga, Bapak Ibu. Mulailah dari keluarga. Saya tidak perlu jauh. Kita tidak perlu bicara tentang kalayak banyak. Mulailah dari keluarga. Berapa banyak keluarga pada masa sekarang ini. Dalam tahun kesehatian ini, masih membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak di rumah. Eka Dharma Putra mengatakan, orang tua itu adalah guru merangkap pendeta. Siap Bapak Kuduhu BG Tangiang, yang metawon benias rokon, sasadaho jesus dong aku. Itu dari Bapak saya. Tapi sekarang sudah masih adakah orang tua yang mau mengajarkan itu kepada anak-anaknya? Berapa orang tua yang pada saat sekarang ini masih menyempatkan waktunya bersendagurau, pulang dari gereja, mempertanyakan kepada anaknya, apa yang kau dapat tadi dari gereja anakku? Bapak Ibu, saya sebagai orang Batak, saya bangga dengan lagu dan itu terbukti hujan sederas-derasnya pun anak kita harus sampai di sekolah itu kan? Saya duber ini, duber ini udah ini. Tetapi sebagai orang Batak, saya belum pernah mendengar Hugu-hugupe tiap hari-hari yang nang botari laupai ngotong keleleki unang lupa namar Tuhani. Perhatikan sending yang terjadi pulau rupat antara pendidikan dan rohani sejalan. Dibangun pendidikan di sini, dibangun rumah ibadah di sini. Kenapa? Karena gereja itu pargodongan. Tempat di mana pendidikan dan tempat di mana kerohanian dibangun bertumbuh bersama-sama. Rumah itu pun adalah gereja kecil di mana pendidikan dan kerohanian dibangun bertumbuh bersama. Supaya lahir anak Kristen yang pintar tetapi punya moral, Bapak Ibu. Jangan punya intelektual tinggi tetapi moral anjlok kebawah. Kita diminta untuk itu. Demikian firman Tuhan mau dikatakan kepada kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita mampu dan bisa mengawalinya dari tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Filosofi di orang Batak terkait rumah ini luar biasa, Bapak Ibu. Makanya sering kita dengar orang Batak mengatakan setebi jabwon, setebi jabwon. Dan neper biguen jabu. Rumah itu bukan tempat hantu. Bukan. Tetapi bagi orang Batak, rumah itu punya nilai filosofi yang tinggi. Makanya dulu di rumah Batak tidak boleh ada orang sembarangan bicara, Bapak Ibu. Kalau dia mau marah tidak boleh di dalam rumah. Dia turun dari atas turun ke bawah lalu dia marah-marah ke atas. Makanya muncul hata Batak manorui. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau berantem jangan di rumah, di luar. Kalau Anda malu dilihat orang berantem di luar jangan berantem, Bapak Ibu. Dame-dame saja. Karena kita sedang membangun rumah tangga bukan rumah duka. Rumah harus punya kekuatan. Rumah harus mampu mencerminkan bagaimana kekristianan itu hidup di dalam rumah tangga. Saya yakin dan percaya nanti kita akan memberikan persembahan untuk dipergunakan pembangunan stasi misi di Pulau Rupan. Saya tertarik dengan tadi membaca tik-ting bagi yang punya besar berikanlah besar. Bagi yang punya sedikit berikanlah dengan sebesar hatinya memberikan. di rumah kami semalam sama Mama Bane, nama anak saya Bane Do. Kami tersenyum membaca percakapan dua orang sahabat. Sahabatnya itu mengatakan aku memberikan kamu 10 ribu dia memberikan kepada mu 100 ribu mungkin dalam hatimu dia memberikan lebih besar daripada aku. tetapi ingat aku hanya punya uang 10 ribu dan itu sudah ku berikan untukmu semua. Dia punya 1 juta yang dia berikan itu hanya 10% daripada apa yang dia punya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menafsirkan apa yang saya maksudkan. Segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Amin. Terberkatilah keluarga kita karena kita hidup pada saat sekarang dengan kondisi COVID-19 itu adalah mujijat. Itu mujijat Bapak Ibu. Seorang yang menerima mujijat saya yakin dari mulutnya tidak akan pernah berhenti rasa syukur. Mulai hati Tuhan. Mulai hati Tuhan. Amin.